Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman selamat malam Selamat datang kembali di channel Kesaingan kita channel Ilo Entry Dan dimanapun teman-teman berada Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat Walafiat tanpa kekurangan satu apapun Amin amin ya robbal alamin Dan pada kesempatan malam hari ini Kami akan membawakan satu kisah favorit kita semua Yaitu warung kopi Bang Doni Wow Dari penulis favorit kita yaitu mas Dani SBR Kisahnya pasti keren banget Masih keren kalau udah kisahnya warung kopi Bang Doni Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya Buat teman-teman mungkin yang belum subscribe yuk Diklik dulu dong tombol subscribe Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan Agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi Dari konten-kontennya akan kami upload di setiap harinya Kami juga ingin mengucapkan terima kasih Kepada seluruh teman-teman ya yang sudah selalu setia Hadir di channel kami yang sudah selalu mendukung kami Karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarir di setiap harinya Dan gak pake berlama-lama lagi Gak pake berbahasa-bahasi lagi Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya Udah koron Terperdaya Terperdaya Tipuan Dukun Pelet Kisah Warung Kopi Saat itu nampak beberapa pelanggan yang membeli nasi uduk milik Bu Zubaida Salah satunya adalah tetangganya yang bernama Cemariati Pok Saya rendah sama empo Kok masih jualan aja Tanya Cemariati pada Bu Zubaida Hah? Emangnya ngapa kalau saya masih jualan? Tanya Bu Zubaida Sambil menyiapkan bungkusan nasi uduk untuk Cemariati Ya kan empo mau jadi orang kaya sekarang Tanahnya aja berrektar-rektar Kok masih mau aja jualan? Cemariati mah bisa aja Kata siapa? Saya kaya Hmm Empo masuk kemarin rendah Udah banyak yang tau kali po Kalau tanah empo yang di depan jalan itu disewa Sama perusahaan bus Ungkap Cemariati Lah Itu mah duitnya anak-anak Lagian kalau saya tetap jualan Emangnya ngapa sih? Tanya balik Bu Zubaida Ya masa udah banyak duit masih jualan aja Harusnya kan empo mah tinggal nikmatin masa tua Uncang-uncang kakek aja gitu Guyon Cemariati Emang saya orang jompo apa? Nikmatin masa tua Lagian mah Kalau kita masih kuat Ya ngapain kita bengong-bengong aja Lah mending jualan Ya itu ngitung-ngitung isi waktu Sambil ngasilin duit Jelas Bu Zubaida pada Cemariati Bisa aja nih si empo Timpal Cemariati Menutup pembicaraan kedua ibu-ibu Sementara itu Doni nampak sudah selesai Dengan santapannya Kemudian Ia menyalakan rokoknya Sambil terlihat Menunggu sesuatu Ternyata Doni sedang menunggu Jaka Yang merupakan salah satu tetangganya Yang berprofesi Sebagai penjual burung Disitu Jaka terlihat Membawa dua buah sangkar burung Yang berukuran cukup besar Ya Rupanya Burung-burung itu adalah pesanan dari Doni Disitu Jaka tak lama berada di rumah Doni Karena setelah menyerahkan kedua burung tersebut Jaka kemudian bergegas pergi Sepeninggalan Jaka Doni asik melihat dan bersiul Di depan kedua burung tersebut Namun Seketika Bu Zubaida pun langsung mengagetkannya Hayo lu Lu beli burung lagi ya Kaga kapok Kaga kapok Tuh burung bakalan lepas lagi Teriak Bu Zubaida Yang mengagetkan Doni Si Mami ngagetin aja Ini bukan bakal Doni Tapi bakal gurunya si Gembul Pan kemarin Dinyembuhin Doni Dianya kagak mau Terima bayaran Jawab Doni Pada sang ibu Ya Beberapa hari sebelumnya Doni telah diselamatkan oleh guru dari Gembul Di Tegal Jawa Tengah Kala itu Doni terkena guna-guna Sehingga meminta bantuan Dari sang sahabat Nah Terus nanti nantrinya pake apa Pake pos Tanya Bu Zubaida lagi Ya kagak tau Ntar Doni tanya dulu Mau Gembul Sementara mah burung ini Doni pelihara dulu aja Emang alesan lu Bilang aja Lu yang mau pelihara tuh burung lagi Ucap sang ibu jengkel Tak lama Bonis pun muncul dari dalam rumah Sambil bertanya kepada Doni Bang Bang Doni Mobil lah kapan dateng sih Ete ini bocah Mobil-mobil Wasai bil Pagi-pagi udah nanyain mobil Tuiler lap dulu Hardik Doni pada sang adik Bang Doni Nisi ya Jadi cowok tuh jangan sampe Jadi cowok yang red flag Abang itu harus jadi cowok yang green flag Green flag? Red flag? Lu ngomong apaan sih? Tanya Doni kebingungan Maksud Bonis Abang itu kalo ngomong sama cewek Gudu alus Jangan kasar-kasar begitu Si Bonis Eh Bonis Gue kasih tau lu ya Tenggiling aja Yang segitu kalemnya Kalo ngomong sama lu Bisa jadi emosi Saw Doni jengkel ya Pemandangan seperti ini Sudah biasa terjadi Di rumah Doni Walaupun terkadang Doni Berbicara kasar kepada Bonis Sang adik Namun Sebenernya Doni sangat menyayanginya Buktinya Saat sang adik meminta kuliah Doni pun langsung menyanggupinya Namun Tidak dengan mobil Ya Doni disini agak keberatan Mengenai hal itu Tapi bukan namanya Bonis Kalau ia tidak cerdik Berkat merayu sang ibu Doni Mau tak mau Harus menuruti keinginan Bonis Untuk membelikannya sebuah mobil Disitu Doni juga tak kalah cerdik Beberapa hari kemudian Doni membelikan sebuah mobil Honda Dengan tipe Honda Odyssey Keluaran tahun 2002 Yang tentunya Mobil yang sudah berumur saat ini Doni langsung memarkirkan mobil tersebut Di depan pekarangannya Di samping tempat ibunya Biasa berjualan dasi uduk Mendapati ada sebuah mobil Yang memasuki pekarangannya Bu Zubaida beserta Bonis Langsung keluar dari dalam rumah Ya ampun Lu udah beli mobil ya Don Bagus amat nih mobil Ucap bu Zubaida Mengetahui jika Doni Baru saja membeli sebuah mobil Disitu Bu Zubaida nampak senang Dengan mobil yang dibawa Doni Memang selain mulus Mobil itu tidak terlalu tinggi Sehingga bu Zubaida Nampak nyaman Ketika memasukinya Tapi tidak demikian dengan Bonis Dia nampak murung dan tidak puas Pada mobil yang baru dibeli oleh kakaknya Ya ampun mah Apa beli mobil kayak beginian sih bang Kan kalau Bonis pakai mobil beginian Jadi kagak selai Saud Boni kecewa Lu ngomong apaan sih? Tanya Doni kebingungan Iya Bonis jadi kagak selai Jadi kagak keren bang Lah lu mah kagak tahu mobil Ini mobil mesinnya bandel Abis itu interiornya juga lega Amin nyaman Tuh lo liatin mak lo tuh Lagi di dalam Kagak mau keluar dia Betah Saud Doni meledek sang adik Bang Doni Bonis gak perlu TMI Too much information Yang pasti Bonis gak bisa pakai mobil beginian Ucap Bonis nampak keberatan Bodo amat Yang penting Mak lo demen amani mobil Ledek Doni yang semakin membuat Jengkel sang adik Disitu Siasat Doni berhasil Membuat Bonis nampak kesal Sehingga Doni bisa mencegah Agar sang adik tidak hidup Dengan bergaya glamor Di malam harinya Doni terlihat menemani Gembul di warung kopi miliknya Eh Bol Gue udah beli burung nih Bakal pakai Ucap Doni Oh gitu ya Bang Terus Ngantar kesananya gimana ya Bang Tanya Gembul Ya makanya ini gue nanya sama lo Tanya Doni balik Lah Saya mana tau Bang Kan saya bukan orang sini Bang Iya gue tau Tapi kan lo orang sono Nah Biasanya Lo kalau ngirim barang ke sana tuh bagaimana Saud Doni ngotot Iya Bang Tapi saya kan belum pernah ngirim apa-apa ke sana Bang Timpal gembul tak kalah ngotot Ayah lo Langkanya Lo ngirim apaan ke Buat keluarga lo di sana Yang ngirim apa ya Bang Tanya Gembul lagi Ngirim memak lo Hardik Doni Yang nampak sudah jengkel Sudah menjadi kebiasaan Jika kedua sahabat itu mengobrol Pasti diakhiri dengan saling meledek Namun Setelahnya suasana kembali normal Seperti sedia kala Eh Bol Kata Pak Kiai Lupa disuruh Ngamalin lah gitu Amalan-amalan yang dulu biasa lo lakuin Biar kagak kendor kemampuan lo Ucap Doni Oh iya Bang Sudah Bang Bagian TikTok Saya di handphone juga udah saya hapus Soalnya Suka nongol Video cewek-cewek Pada jogit-jogit Bang Jawab Gembul Alah Kembalunya aja Kalau pikiran lo kagak ngeres juga kagak apa Ngeres apa Bang Ngeres Ngeres itu pictor Pikiran lo kotor Oh begitu Bang Timpal gembul singkat Eh Bol Kayaknya Pak Kiai kagak getuh Humpas udah nyembuhin gua Ucap Doni yang tiba-tiba saja bertanya lagi pada Gembul Gatuh tas gimana ya Bang Ya Tadi Pas gua habis mandi Itu punggung gua kayak Ada yang nusuk-nusuk gitu Bul Kayaknya masih nyisa dah nih Kiriman si Ima kemarin Coba dah Lo cek lagi deh Bul Ujar Doni meminta pertolongan sang sahabat Perlu diketahui Jika beberapa minggu sebelumnya Doni pernah mendapat kiriman gaib Berupa pelet Yang berujung menjadi santet Beruntung Doni dapat disembuhkan oleh guru dari Gembul Yang merupakan seorang Kiai pemimpin Suatu pondok pesantren yang berada di Tegal Ah Gak ada apa-apa kok Bang Saya gak ngerasain apa-apa ini Timpal gembul meyakinkan Hmm Berarti lo belum balik nih Bul Lah ini buktinya gue masih ngerasain sakit Coba deh lu periksa lagi Takutnya ada yang kelewat Soalnya Abis gue mandi tadi Langsung berasa Makanya gue nyusulin lu kemari Paksa Doni pada Gembul Mendapati itu Mau tak mau Gembul pun menuruti permintaan dari sahabat Sekaligus bosnya tersebut Dengan seksama Gembul kembali berkonsentrasi Untuk memeriksa sesuatu hal negatif Yang mungkin masih tersisa di tubuh Doni Hampir setengah jam lamanya Gembul melakukan itu Namun kembali Gembul telah menemukan energi negatif apapun di tubuh Doni Gak ada Bang Saya udah periksa beneran deh Bang Ujal Gembul meyakinkan lagi Nah bener ini Berarti ilmu lo belum balik Lah ini buktinya gue masih sakit Saud Doni karena penasaran Gembul pun langsung memeriksa tubuh Doni Yang dirasanya sakit yaitu bagian punggung Dan seketika saat Gembul menyentuh tubuh Doni Tiba-tiba saja Tentu disangka santet Tentu disangka santet Soalnya rata-rata yang belanja di warung kita itu kan Kuru-kuru dari bus Sama penumpang yang mau naik bus Cawa Gembul Gitu ya Yaudah dah Ntar gue izin sama emak Gue akal mindain warung kesana Daripada kita ngontrak Ya kagak Asya apa Bangku Menyala Bangku Meledak Buma Timpal Gembul Mulai dah alainya Ntar gue aduin sama Kiai Kalau lo tambah alai Kok ada Doni menakut-nakuti Gembul Jangan dong Bang Kan saya cuma bercanda Saud Gembul Pada Doni Tiba-tiba saja Dari kejauhan Muncul beberapa anak muda Dengan mengendarai sepeda motor Melaju secara ugal-ugalan Tanya itu Beberapa dari mereka ada yang membawa senjata tajam Berupa klewang dan juga samurai Sedangkan Dari arah berlawanan juga muncul Gerombolan anak muda dengan model yang serupa Disitu Kedua gerombolan tersebut Rupanya akan melakukan tawuran antar kelompok Kebetulan Tempat bentrokan antara kedua kelompok tersebut Tempat di depan warung Doni Melihat itu Gembul pun merasa ketakutan Tapi tidak demikian dengan Doni Wajah Doni Seketika berubah emosi Melihat tingkah laku para anak muda Yang tidak bertanggung jawab itu Suwe Di pertawuran depan warung gue Eh kampret pada lo ya Pada betingkah lo di depan gue Umpat Doni pada kedua kelompok tersebut Akhirnya Bentrokan antara kedua kelompok tersebut Tak dapat dihindari lagi Setelah beberapa saat Terdapat salah satu dari anggota kelompok tersebut Yang nampak terpojok Dia terpisah dari kelompoknya Dan sepertinya Akan dihabisi oleh lawannya Yang berjumlah tiga orang Dan membawa Senjata tajam Namun Belum sempat sang lawan Mengujamkan senjatanya itu Tiba-tiba saja Doni muncul dari arah belakang Dan menendang ketiga pengeroyok tersebut Tak hanya sampai disitu Doni pun langsung melompokkan ketiganya Dengan tendangan di rahang Pukulan di ulu hati Dan bantingan pada ketiganya Kemudian Doni dengan kalap Mengejar semua orang yang dilihatnya Membawa senjata tajam Disitu Kedua kelompok yang semula saling menyerang Malah justru kewalahan Menghadapi amukan Doni Yang dilakukannya seorang diri Tapi anehnya Doni tak nampak kelelahan sedikit pun Malah Dia justru semakin beringas Dengan menghajar semua orang yang ada di hadapannya Tak hanya orang Sepeda motor pun terkena imbas Doni juga menghancurkan banyak sepeda motor Yang digunakan oleh kedua kelompok tersebut Akhirnya kedua kelompok tersebut pun berlarian tunggang langgang Sambil menuntun sepeda motornya yang rusak Akibat ulat Doni Doni Seperti pribadi yang berbeda Matanya nampak memerah Dengan kerutan otot-otot di wajahnya Yang keluar menegang Durun nafasnya cepat Seperti orang kerasukan Melihat itu Gembul pun langsung menghampirinya Dan merapalkan sesuatu untuk bisa menenangkan Doni Terlalu kemudian Doni pun mulai tenang Dan menyadari Jika ada sesuatu hal yang terjadi dengan dirinya Bang Doni Istighfar bang Istighfar Ucap Gembul mencoba menenangkan sang sahabat Ini gua ngapa ya Tanya Doni sedikit gemetar Saat itu Doni pun langsung dibawa oleh Gembul Masuk ke dalam warung kopinya Namun Tanpa kedua sahabat itu sadari Semua tindakan Doni tadi Saat mengusir kedua kelompok pemuda Yang membuat kerusuhan Bukannya senang Doni nampak tak nyaman Apalagi Jiwanya baru saja terguncang Karena mengalami emosi Yang tak pernah ia rasakan sebelumnya Doni pun lalu menyuruh Gembul Untuk menutup warungnya Dan segera pulang bersamanya Setelah sesampainya di rumah Doni pun langsung terduduk Di kursi ruang tamunya Dan bertanya pada Gembul Perihal kejadian barusan Kenapa ya Kok gua tadi kayak emosi banget ya Tanya Doni pada sang sahabat Jadi gini bang Kemarin Pas abang disembuhin sama kiai saya Kata kiai saya Di badan bang Doni itu Ada ilmu Yang diturunkan Sama leluhur abang Makanya Abang tadi bisa kuat kayak begitu Ungkap Gembul Menceritakan tentang Kekuatan yang tersembunyi Di tubuh Doni Yang tidak Doni ketahui sebelumnya Nah bener loh gul Tapi ngapa gua baru ngerasain sekarang Kayak begininya Padahal sebelum-sebelumnya Gua kayak begini rasanya Iya bang Tapi kan kalau kemarin-kemarin Abang itu berkelahi Dasarnya hanya membelah diri Kalau tadi Abang itu didasari sama emosi Jadinya abang Gak bisa kontrol kekuatan abang Saud Gembul lagi Iya bul Tadi gua ngerasain emosi banget Perasaan pengen gua pites-pites Itu bocah-bocah tadi bul Lah abisin gua enek banget Mada berantem depan warung gua Pites apaan ya bang Yaelah Pites tuh peribahasanya Ditampol-tampolin Biar jadi apon Tetap gak ngerti saya bang Udah amat Ribet gua ngomong sama lu Nah ini terus bagaimana nih Gua harus gimana bul Tanya Donny penasaran Ya intinya sih Abang harus mengontrol emosi aja Nanti deh Saya kasih doa Kalau abang mulai emosi ya Nah Nakep tuh kayaknya Gua emang perlu nih Doa-doa bakal nurunin emosi gua Apalagi kalau abis ngomong sama si Bonny Bisa meledak Pala gua Ucap Donny asal Jangan begitu bang Itu kan adik satu-satunya Ntar kalau kenapa-napa Abang juga yang nyesel loh Ya kagal lah gua bercanda Yaudah Temu lah yuk Biar kagak kesiangan Salat subuhnya Ajak Donny pada gembol Beberapa jam kemudian Terdengarlah suara azan subuh Yang berkumandang dengan merdunya Telah nampak di saftar depan Donny dan Cumberi Serta para tetua Yang biasa melakukan Salat subuh berjemaah Tak terkecuali Haji Sadeli Yang merupakan ketua RT Sekaligus ketua DKM Sebelum akan memimpin salat subuh Haji Sadeli sempat menepuk punggung Donny Saat akan menuju ke depan Entahlah Apa maksud dari tepukan itu Setelah selesai sholat berjemaah Seperti biasa Para jemaahmu sholah Akan mengobrol sebentar Di depan teras Seketiga Haji Sadeli pun membuka obrolan Wah genyang Kak Amaludon Emang bener Kalau buah itu jatuh Kagak jauh dari pohonnya Maksudnya Apa ini Bang Anji Tanya Donny kebingungan Ya Lu tuh udah emang bener-bener Cucunya Anji bodong Cocok lu gantiin dia Jadi jawara di kampung kita Ujar Haji Sadeli disusul dengan para jemaah yang lain Saat itu Haji Sadeli membicarakan kakek dari Donny yang bernama Haji Bodong Sang kakek dulunya merupakan seorang jawara yang cukup terkenal di kampung tempat Donny tinggal Selain berilmu tinggi konon Sang kakek juga suka membantu warga yang mengalami kesulitan Sang kakek juga tersuka melihat kesuliman Sehingga wajar saja Jika dulu kampung tempat Donny tinggal terkenal aman Dari segala upaya perampokan maupun kemalingan Entah mengapa Tiba-tiba saja saat itu Haji Sadeli menyamakan Donny dengan sang kakek Demian amat nih Bang Haji ngomongin ngkong saya Emangnya ada apaan ya Tanya Donny yang masih kebingungan Lah ini Don Tadi pas gua bangun Gua dapet kiriman video nih Di grup WA Kelurahan Video lu lagi ngusir-ngusirin anak-anaknya pada tawuran Buset Lu kayak di film-film Lu udah kayak Barry Prima Yang lawan apa yang bangun sama temen-temennya Mantep banget Gua jadi bangga sama lu Don Terang Haji Sadeli memuji Donny Menengar itu Donny pun terkejut Dia tidak menyangka Jika ada orang yang memvideokan aksinya Saat dia mengusir Para anak muda berandalan tersebut Donny bingung Bagaimana dia harus menanggapinya Karena pada dasarnya Dia tak suka menjadi pusat perhatian Demikian juga dengan pujian Donny tetap biasa menerimanya Cuma kebetulan aja bang Anci Gak cuma bocah-bocah ingusan yang pada tawuran Gak siapa juga bisa ngusir Ucap Donny mencoba menyangka pujian dari Haji Sadeli Hah Apanya bocah ingusan Lah itu kan pada bosan murah begitu Siapa yang berani ngusir Saud Haji Sadeli Udah deh bang Anci Bagaimana dia gede-gedein lagi Eh ya Itu video saya Jangan dibangin keluarga ya Saya takut masih lihat Rabe nanti jadinya Pintah Donny memelas Di situ Donny ternyata khawatir Jika sang ibu melihat dirinya berkelahi Karena Bu Zubaida tak suka Jika anak lelakinya itu Melakukan kekerasan terhadap siapapun Tapi harapan tinggal harapan Karena rupanya Bu Zubaida telah melihat video perkelian Donny Yang ditunjukkan oleh Bonny sang adik Di situ Sang ibu pun langsung memanggil Donny Yang sedang sarapan Nasi uduk buatannya Ya mak Ya mak Tanya Donny menanggapi panggilan sang ibu Coba lu jelasin Lu jelasin ini apaan Tanya Bu Zubaida Sambil menunjukkan handphone sang adik Yang berisikan video perkelian Donny Mendapati itu Donny nampak tak berkutik Dia tak bisa lagi mengelak Karena memang sangat jelas Jika sosok yang ada di dalam video itu Adalah dirinya Seketika Donny pun terlihat jengkel pada sang adik Elanis Bonny Lemes amat lu ya Ngapa lu kasih tau Mak Hardik Donny Sambil menatap Bonny Dih Ini pun Bonny sudah petunjuk Grup WS sekolah Eh Abang itu jadi viral tau Abang itu Ris banget dah Jawab Bonny Yang malah terlihat bangga pada sang kakak Rasris Rasris Wasai ris Belum sempat Donny menyelesaikan kalimatnya Tiba-tiba saja Plak Seketika Tangan Busbaida langsung Mendarat tepat di kepala Donny Sakit mak Rang Donny pada sang ibu Eh Kalau gue ngomong Yang dikacangin Pan tadi gue lagi nanya Ini apaan Ucap Busbaida Yang kembali Memojokkan Donny Akhirnya Donny pun menceritakan Semuanya pada sang ibu Disitu Donny juga meyakinkan Sang ibu Jika dia tidak bermaksud Untuk berkelahi Melawan para anak muda Berandal tersebut Donny hanya berniat Untuk melerai Tauran yang terjadi malam itu Namun Yang tak Donny sadari Jika Yang terlihat di video Malah sebaliknya Donny Terlihat secara Membabi buta Menghacar Para berandalan tersebut Seorang diri Mendengar penjelasan Donny Rupanya tak meredakan Emosi Akan mendapat respon Maaf ya Diri Kerjanya berantem Sebenarnya Sebelum Sebelum Video Donny Video Donny ini Video Donny ini telah menyebar Luas di kampungnya Akibatnya Donny pun kembali Dibuat pusing Oleh hal tersebut Setelah baru selesai Dengan sang ibu Kini Sang kekasih Meminta penjelasan Donny Mengenai video Perkelahiannya Di pagi harinya Wajah Donny Terlihat kusut Karena hampir Semalam Mendirinya Bertelponan Dengan Nani sang kekasih Namun Akhirnya Donny lega Karena baik ibunya Maupun kekasihnya Mau mengerti Tentang perkelahian Di dalam video tersebut Tak lama Gembul pun muncul Dari dalam rumah Bang Sekarang kan abang ada mobil Kenapa Nggak anterin burungnya Aja pakai mobil bang Ucap gembul Didi Kok enakan Lu Jawab Donny Kok enakan saya bang Pinter lu Gue tau Sekalian nganterin Dukulang kampung Pan Ya nggak apa-apa bang Sekali-kali bang Saud gembul Cengengesan Terlalu kemudian Tiba-tiba saja Muncul seorang lelaki Yang sedikit berlarian Dari arah luar Gerbang rumah Donny Ya itu adalah Dede Sunaria Pembantu dari Nano Anak dari Pak Roy Yang dulu pernah Donny selamatkan Dari cincin bertua Milik keluarganya Perlu diketahui Jika Dede Sunaria Juga memiliki Rekan pembantu Yang bernama Ratima Yang pernah Memelet Donny Dan akibat hal tersebut Donny harus Dibawa ke guru Dari gembul Yang berkediaman Di Tegal Jawa Tengah Ketika Donny Dan gembul Melihat kedatangan Dede Mereka agak bingung Dan bertanya-tanya Mau apa Sang pembantu itu Mendatangi mereka Eh bul Nah itu bukan Pembantunya Mas Nano ya Tanya Donny Ya bang Itu kang Dede Mau apa ya bang Dia kesini Ucap gembul Balik bertanya Tak lama Dede pun sudah berada Di hadapan Donny Dan gembul Yang langsung Menyambutnya Assalamualaikum Salam Dede Waalaikumsalam Jawab Donny Dan gembul Bang Donny Mas gembul Gimana kabarnya Sehat Mas inget saya gak Tanya Dede Ya mas sih Akang kan membantunya Mas Nano kan Ada perlu apa ini Kemari Tumben Saud Donny Anu bang Donny Mas gembul Kalau berkenan Saya mau minta Bantuan lagi Ucap Dede Dengan wajah serius Disitu Dede pun mengungkapkan Maksud kedatangannya Pada Donny dan gembul Dan ternyata Dede Meminta bantuan Donny dan gembul Untuk menyembuhkan Ratima Yang sudah lama Jatuh sakit Iya bang Si imam Udah hampir Beberapa hari ini Sakit Padahal sama bos Nano Udah dibawa kemana-mana Ke rumah sakit Udah Ketempat orang pintar Juga udah Padahal mas saya Udah nyuruh Buat minta bantuan Sama bang Donny Sama mas gembul Tapi aneh Si imamnya Menolak terus Bingung saya Majadinya Makanya sekarang Saya nekat Buat datang kesini Soalnya Si imamnya Udah gak bisa bangun Makin parah Kadaannya bang Ungkap Dede Panjang lebar Mendengar penjelasan Dede Donny dan gembul Pun saling bertatapan Karena Sakitnya Ratima Bertepatan Dengan kesembuhan Dede Kedua sahabat itu pun Memiliki pemikiran yang sama Sakitnya Ratima Merupakan Tulah dari Perbuatannya sendiri Iya Ngomong-ngomong Rumahnya dimana Tanya Donny pada Dede Mendengar pertanyaan Donny Dede pun langsung Memberitahukan alamat Dimana kakak Ratima tinggal Nah itu menjauh Berarti makudu Pakai mobil Ucap Donny Iya bang Tapi kalau jalan sekarang Mas Saya kebetulan Gak bisa nemenin bang Soalnya di rumah bus Lagi banyak kerjaan Takutnya nanti Juragan Nano Malah nyariin saya Timpal Dede Yaudah Kang Dede simpen nomor saya Nanti kasih tau saya Bisa nyakapan ya Ujar Donny pada Dede Akhirnya Dede pun pulang Dan ia berjanji Akan segera Menghubungi Donny dan Kepul Untuk mendatangi Ratima Di kediaman kakaknya Setelah kepergian Dede Donny pun menanyakan Hal yang dialami Oleh Ratima Kepada Gembul Eh Bul Itu ngapa sih Ima bisa jadi begitu Tanya Donny Oh Kalau menurut saya sih bang Si Ratima itu Kena tulannya sendiri bang Kayaknya Kiriman yang dia kirim buat abang Malah balik nyerang ke dia bang Timpal gembul Yaudah Bul Kita tolongin dia Lu kagak apa-apa kan Kalau kita tolongin dia Ya Kalau sesi mah Gak apa-apa bang Nah Abang sendiri gimana Kan abang yang punya masalah sama dia Ya kalau gue mah udah gue lupain Bul Sekarang mah gue mikir secara kemanusiaan aja dah Udah selayaknya kita nolongin orang Yang emang butuh bantuan kita Udah Kaga usah mikir macam-macam Kaga usah mikir ke belakang Ujar Donny yang terlihat bersungguh-sungguh dengan ucapannya tersebut Dimana malinya Terlihat Donny sedang menghampiri sang kekasih Nani di rumahnya Dengan menumpang sepeda motor antiknya Donny juga membawa beberapa bungkus berupa martabak dan barang-barang kebutuhan putri anak dari Nani Sebenarnya Nani pernah melarang Donny untuk membawa barang-barang kebutuhan anaknya Karena Nani yang merasa tak enak hati namun Donny tetaplah Donny Dia merasa jika putri sudah seperti anaknya sendiri Tak heran Donny rutin membawa kebutuhan putri anak dari kekasihnya tersebut Walaupun Nani berstatus janda Namun Donny sangat mencintai kekasihnya itu Assalamualaikum Salam Donny Waalaikumsalam Leluh Don Masuk sini Jawab Pak Syaroni ayah dari Nani Ya Beh Nani ada Beh Ada itu di dalam Bentar Babek panggilin Timpal Pak Syaroni Akhirnya Donny dan Nani pun mengobrol di ruang depan Dan Pak Syaroni meninggalkan mereka berdua Untuk memberikan kesempatan kepada kedua anak muda tersebut Untuk memiliki waktu bersama Saat itu Donny memberitahu sang kekasih Jika dia baru saja membeli mobil untuk keluarganya Ya Nan Abang baru beli mobil bakal emak Ya abang kagak enak Minjem mobil mulu sama Bebe Ucap Donny Oh gitu ya bang Login juga gak apa-apa kok bang Kalau minjem mobil Babe Babe juga ngomong mulu ke Nani Kalau abang mau pake Pake aja Soalnya kan mobilnya juga jarang kemana-mana Timpal Nani Ya sih Abang tau Babe Pan nyuruh mulu sama abang Tapi sebenarnya Abang beli mobil juga disuruh emak Bakal si bonus Katanya dia bakal kuliah Dih abang kesel banget dah Laguan banget si bonus Makanya abang sengaja Beli mobil second Mobil tua Biar dia kagak kelaguan Abang jangan gitu Ah kan bonus adik abang satu-satunya Mana cewek lagi Udah bang biarin aja Tapi Nan Abang sekarang lo kebingung Kalau ngobrol sama dia Lah bahasanya kadang gak gak ngerti Slay lah Riz lah Red flag lah Bahasa apaan tuh Lah abang gimana sih Itu namanya Bahasa gaul Anakin sih bang Emang kan Nani paham Tanya Doni pada sang kekasih Ya kagak juga sih bang Jawab Nani polos Disertai gelak tawa mereka berdua Disitu Doni memberitahukan Nani Jika dia dan Gebul Nani gak apa-apa bang Beneran nih kagak ngomong apa Nani pernah melihat abang Saat itu Doni yang pernah menolong Nano dari tua cincin Mendiang ayahnya Terdapat peristiwa Dimana Doni menolong Ratima Saat akan dilukai oleh Nano Yang mengalami keserupaan Kala itu Disitulah terjadi adegan Dimana Ratima yang sempat Memeluk Doni Karena ketakutan Tauan lah gue Padahal kan kaget yang tau ya Selain gembul sama si Ipo Pasti si Ipo ini yang ngasih tau nih Dia kan punya grup tiga Sini sama Bonis Emang cewek Kagak bisa dipercaya dah Ini juga gara-gara si gembul juga nih Si genut sama-sama lemesnya Batin Doni yang nampak terdiam Di depan sang kekasih Loh kok abang mana diem Tanya Nani sambil memandang Doni yang nampak pucat Anu Anu Abang sebenernya bukan Kagak mau ngasih tau Cuman abang takut Nani nantinya salah paham Saat Doni terlihat kelisah dan pasrah Bukannya marah Nani hanya tertawa geli Melihat Doni yang salah tingkah Sebenarnya Nani sudah tau Doni bukanlah pria gampangan Nani juga paham Jika hal tersebut terjadi Karena faktor Di situasi yang ganti Saat itu Nani hanya coba Menggoda Doni saja Karena sesungguhnya Nani sangat senang Ketika melihat sang kekasih Menjadi salah tingkah Iya bang Nani paham kok Gak ngapa-ngapa Kalau abang mau nolongin dia Terlepas Dia suka Apa gak sama abang Itu mengurusan dia Yang penting Abang gak suka kan sama dia Ucap Nani Ya kagak lah Masa iya abang suka sama dia Berarti boleh nih ya Abang sama gembul Ngobatin dia Boleh bang Namanya juga orang butuh bantuan Ya abang kudu nolongin Tapi Kalau dia mau meluk abang lagi Abang nanti ngindar ya Jangan diem aja kayak dulu Goda Nani pada Doni Itu mau pasti nan Pan yang ngobatin juga gembul Abang mau sekarang Cuma ngeliatin aja dari jauh Timpal Doni Meyakinkan sang kekasih Di situ Doni merasa lega Walau Nani kini telah Mengetahui rahasia tentang Peristiwa di peluknya dia oleh Ratima Nani tak terlihat marah Malahan sang kekasih terlihat mendukung Saat Doni akan menolong Ratima Sementara itu Di tempat lain Nampak kakak dari Ratima Yang bernama Syamsia Sedang membicarakan nasib sang adik Pada suaminya Mas Ini gimana nasib si Imah Apakah kita bawa ke kampung aja ya Biar diobatin disana Tanya Syamsia Nanti aja deh Kita ngobrolin lagi sama mas Nano Bosnya Imah Gimana baiknya Saud sang suami Yang bernama Tugino Aku tuh udah gak kuat mas Liatin si Imah Setiap malam ceritan terus Lama-lama kan gak enak Sama tetangga disini Ujar Syamsia Membicarakan kondisi sang adik Terlihat Gambaran keputus asaan Tersirat dari keduanya Baik Syamsia Maupun Tugino Bingung Harus bagaimana lagi Cara untuk Mengobati Ratima Semua cara sudah dilakukan Baik medis Maupun non medis Sudah mereka lewati Namun Kondisi Ratima Masih saja buruk Itu terlihat Jika malam hari tiba Ratima akan merasakan sakit yang luar biasa Disertai jeritan Seolah-olah Ia sangat ketakutan Sudah tak terhitung Berapa kali Ratima tak sadarkan diri Saat penyakit tersebut menyerangnya Hingga beberapa hari kemudian Dede pun menghubungi Doni dan Kembul Mereka sepakat untuk mendatangi Ratima Di kediaman kakaknya Singkat waktu Akhirnya mereka bertiga telah tiba Di depan rumah Syamsia Kakak dari Ratima Saat itu Hanya ada Syamsia dan Ratima Yang berada di rumah Sedangkan Sang suami Tugino Belum pulang dari bekerja Setelah Doni dan Kembul Memperkenalkan diri Serta memberitahu Maksud dan tujuan ketiganya Syamsia pun Menyuruh mereka Masuk ke dalam rumah Maaf sebelumnya Sudah merepotkan Saya juga bingung Sama penyakit adik saya Oh iya Kang Dede Saya mau niti pucapan terima kasih ya Buat Pak Nano Soalnya Beliau masih suka ngirim uang Buat Ratima Ucap Syamsia yang terlihat lemas Iya mbak Sama-sama Ini juga ada titipan lagi Dari Bos Nano Buat si Ima Oh iya Gimana kondisi Ima sekarang Tanya Dede penasaran Di situ Syamsia menyampaikan Jika kondisi Ratima Semakin memburuk Ratima Sudah jarang membuka matanya Ditambah jika malam hari Ratima sering menjerit Tanpa alasan yang jelas Mendengar itu Doni pun segera menjeruh gembul Agar tak membuang waktu Untuk segera menolong Ratima Buruan dah Tolongin itu si Ima Ujar Doni pada sang sahabat Akhirnya Gembul pun segera masuk ke dalam kamar Dimana Ratima berada Sambil ditemani oleh Syamsia Gembul akan berusaha menyebukkan wanita Yang sebelumnya pernah memelet Doni Di dalam kamar Gembul miris melihat kondisi Ratima Wanita yang dulu diketahuinya sangat cantik Kini berubah Tak terlihat lagi tubuhnya yang molek dan sintal Semua tergantikan oleh pemandangan yang sungguh memilukan Bagaimana tidak Tubuhnya terlihat kurus Wajahnya yang dulu kencang Kini berubah pucatan tirus Terlihat jelas Jika Ratima sangat menderita Akibat penyakitnya tersebut Gembul langsung berkonsentrasi Sambil ditemani Syamsia di sampingnya Di dalam penerawangannya Gembul melihat jika Ratima Nampak terjerat oleh lilitan Yang mengikat tubuhnya Rupanya Ratima telah terbelenggu Dalam genggaman Sesosok makhluk yang terlihat Menyerupai manusia Wajahnya datar Dengan mata yang terlihat sayu Pada keduanya Namun Gembul yakin Jika itu bukanlah Sosok sebenarnya Dari sang makhluk Karena sesungguhnya Manusia tidak bisa melihat Sosok iblis yang sesungguhnya Karena sosok sebenarnya Dari sang makhluk Itu sangat menyeramkan Namun disitu Makhluk tersebut terlihat Gusar Saat melihat Kemunculan Gembul di hadapannya Dia pun sempat bertanya Pada Gembul Tentang maksud kedatangannya Mau apa kau datang kesini Tanya makhluk tersebut Kamu lepaskan Ratima Kalau tidak Kamu bakal saya musnahkan Jawab Gembul Mendengar itu Makhluk tersebut Makhluk tersebut nampak tertawa Sambil diiringi Seringai menakutkan Dia sudah menjadi bagianku Sebentar lagi Jiwanya akan menjadi milikku Ucap sang makhluk Dengan sombong Nyata ingin meladeni Gembul langsung Merapalkan doa-doa Untuk menyerang Sang makhluk Yang ada di hadapannya Terlihat Kilatan petir Seketika menyambar Sang makhluk Diiringi raung sakitan Makhluk tersebut Nampak masih Coba bertahan Namun Tidak dengan kilatan yang kedua Makhluk tersebut Langsung musnah Hilangnya Makhluk tersebut Diiringi dengan Kembalinya Kesadaran Gembul Dalam penerawangannya Setelah itu Gembul segera Mengambil air putih Dan membacakan doa Pada air tersebut Gembul Meminta Syamsia Agar meminumkan air Yang telah dibacakannya Doa Kepada Ratima Mbak Insya Allah Jika Allah mengizinkan Imah bisa sembuh Ucap Gembul Pada Syamsia Alhamdulillah mas Makasih ya Saud Syamsia Jangan terima kasih Sama saya mbak Bersyukur saja Sama Tuhan Soalnya tanpa Seizinnya Semua tidak akan terjadi Sekarang Kita cuma bisa Berdoa Untuk kesembuhan imah Saya Ijin keluar dulu ya mbak Imbu Gembul Pada Syamsia Saud keluar Gembul pun Tak sadar Jika dia telah Dua jam lamanya Berada di dalam kamar Padahal Dia merasa baru Sebentar saja Melakukan pengobatan Pada Ratima Namun disitu Gembul merasa lelah Seolah dirinya Habis melakukan Pekerjaan Yang cukup berat Gembul mengetahui Jika Ratima telah Dijebak oleh Seseorang yang Menganut ilmu hitam Awalnya Saat Ratima Mendatangi orang tersebut Ratima Hanya ingin Agar Doni Memikirkannya Dan jatuh Pada pelukannya Namun Yang tak Ratima ketahui Jika orang tersebut Memiliki perjanjian Dengan iblis Yang haus Akan jiwa manusia Namun Gembul Tak mengutarakannya Pada Syamsia Kakak dari Ratima Gembul Hanya berpesan Agar Ratima selalu Menjaga sholatnya Dan menghindari Praktek-praktek Yang bersifat sirik Terlupa Gembul juga meminta Syamsia Agar membantu Dengan doa Untuk kesembuhan Ratima Diluar Doni beserta Yang lainnya pun Penasaran tentang Proses penyembuhan Ratima Bagaimana Udah lusir belum Setannya Tanya Doni Penasaran Udah bang Aman Sekarang Pihar Ratimanya Istirahat dulu Jawab Gembul Mas Gembul Kalau boleh tahu Ratima memangnya Kesambut setan Apa Mas Gembul Tanya Dede Yang nampak Terkejut Ya pokoknya Adalah Yang penting Sekarang Setannya udah Gak ada Kang Timpal Gembul Yang nampak Lelahan Setelah Menyebukan Ratima Kemudian Setelah sedikit Mengobrol Mereka bertiga Pun berpamitan Pada Shamsia Untuk pulang Disitu Shamsia pun Nampak Tak banyak Bertanya pada Gembul Mengenai Apa yang Sesungguhnya Terjadi pada Adiknya Dia berharap Agar Sang adik Segera pulih Dari penyakitnya Benar saja Karena Beberapa hari Kemudian Ratima pun Berangsur Angsur Puli Tubuhnya Kembali Berisi Dan Wajahnya Kembali Memancarkan Aura Kecantikan Yang Sebelumnya Memang Dimiliki Sang kakak Samsia pun Menyampaikan Pesan Yang Diwejangkan Sebelumnya Oleh Gembul Pada Ratima Disitu Ratima Nampak Terkejut Ketika Tahu Siapa Yang Telah Menjebuk Kanya Dalam Hatinya Dia Tahu Tentang Perbuatannya Yang Salah Sehingga Berbalik Padanya Namun Dibersyukur Masih Memperoleh Kesempatan Untuk Dirinya Bertobat Doni Dan Gembul Juga Nampak Lega Ketika Mengetahui Jika Ratima Telah Sembuh Apalagi Kini Ratima Telah Aktif Bekerja Kembali Bukan Hanya Itu Saja Menurut Info Dede Ratima Kini Telah Berubah Dia Telah Menggunakan Jilbab Dan Rajin Menunaikan Ibadah Mendengar Itu Doni Dan Gembul Pun Berasa Bersyukur Ternyata Apa Yang Terjadi Pada Ratima Terdapat Hikmah Yang Baik Di Dalamnya Selesai Wow Luar biasa Kisah Dari Mas Dani SBR Kisahnya Warung Kopi Bang Doni Selalu Keren Mengocok Perut Misterinya Dapat Horor Dapat Jadi Fresh Semuanya Lengkap Dan Saya Suka Kisah Kisah Ringan Seperti Ini Tapi Gigit Banget Bagaimana Banyak Sekali Hikmah Yang Bisa Kita Ambil Dalam Kisah Barusan Dan Saya Suka Lama-lama Boni Ngeselin Gayanya Bagaimana Juga Bu Zubaida Dia Trauma Karena Dulu Mukongnya Jawara Mbak Benya Jawara Dia Tidak Mau Doni Jadi Jawara Biasa Biasa Masuk Maju Baida Dan Bagaimana Sosok Doni Benar Tidak Kuat Dia Didiemin Seharian Rasanya Overall Keren Banget Kisahnya Dan Gembul Ngeselin Juga Si Doni Dia Bila Masih Ada Yang Kesisah Ada Jarum Pentul Padahal Sakit Sakit Di Punggung Dan Bagaimana Akhirnya Disini Apa Yang Sudah Dikirimkan Oleh Imah Kepada Ratima Kepada Bang Doni Akhirnya Kembali Lagi Kepada Dirinya Tapi Salud Bang Doni Disini Dia Akhirnya Mau Menolong Lagi Orang Yang Hampir Mencelakai Dirinya Jadi Dia Gak Pandang Bulu Siapapun Orang Yang Butuh Pertolongnya Pasti Dia Tolongin Dan Ketauan Dia Jadinya Sama Si Nani Kalau Dia Pelukan Nama Ratima Keren Mari Disini Ivo Kemana Ya Kok Nggak Ada Bang Dani Ivo Kenapa Nggak Dimuncul Bang Nani Teman Teman Kangen Juga Nama Ivo Dan Kita Ambil Yang Yang Baik Baik Saja Dimana Ketika Apa Ya Nafsu Ingin Nafsu Ratima Disini Nafsu Nafsu Ingin Menguasai Bang Doni Ingin Memiliki Bang Doni Sehingga Nafsunya Itu Dimanfaatkan Oleh Orang Orang Yang Tidak Baik Sehingga Kembali Kepada Dirinya Disitu Kita Memang Termasuk Saya Juga Kita Harus Belajar Mengendalikan Nafsu Itu Sendiri Luar Biasa Sekali Kisahnya Ditunggu Lagi Untuk Mas Dan Sper Jangan Lama Lama Kisah Warung Kopi Bang Doni Kalau Bisa Seminggu Sekali Paling Tidak Minimal Seminggu Dua Kali Oke Jadi Semoga 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 Terhibur Dengan Kisah Warung Kopi Bang Doni Semoga Para pecinta Penikmat Orang Terhibur Dengan Kisah Warung Kopi Doni Terutama Untuk Para Subscriber Dari Channel Ilo Extreme Dan Buat Teman Mungkin Yang Punya Komentar Lain Silahkan Bisa Menuliskan Di Dalam Kolom Komentar Ataupun Sekedar Saling Menyapai Insyaallah Kami Menjawab Satu Persatu Buat Yang Belum Subscribe Sekali Lagi Yuk Diklik Tawal Subscribe Jangan Lupa Notifikasinya Dinyalakan Agar Teman Selalu Mendapatkan Notifikasi Dari Konten Konten Yang Kami Upload Setiap Harinya Untuk Channel Ilo Extreme Kami Setiap Hari Setiap Jam 7 Malam Waktu Indonesia Bagian Barat Buat Teman Mungkin Yang Punya Kisah Orang Misteri Yang Apabila Mungkin Berkenan Di bawah Kini Channel Kami Silahkan Bisa Mengirim Kami Pertepan Yang Di Bawah Sini Dan Bebas Dalam Bentuk Tulisan Boleh Dalam Rekaman Suara Boleh Senyamannya Teman Teman Aja Pokoknya Buat Teman Yang Sudah Mengirimkan Kisah Kami Terima Kasih Dan Di Akhir Kata Saya Ilo Mengucapkan Permohonan Maaf Apabila Mungkin Dalam Pembawaan Kisah Ada Kata Kata Saya Salah Ataupun Ada Kata Kata Saya Mungkin Kurang Berkenal Saya Mohon Dibukakan Pintu Maaf Yang Seluas Dan Sampai Berjumpa Lagi Di Konten Kami Selanjut Pasti Tidak Kalah Ngerinya Pasti Tidak Kalah Seram Masih Bersama Saya Ilo Di Channel Ilo Extreme Salam Sehat Sukses Selalu Untuk Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh